Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel istigarden channel yang akan berbagi seputar dunia pertanian Pelit amat mau tanaman berbuah lebat, tapi cuma disiram air doang Manusia aja butuh makanan loh, apalagi tanaman Jangan harap tanamanmu mau berbuah lebat Tanaman juga membutuhkan nutrisi untuk berbuah lebat Dan nutrisi yang dibutuhkan sangatlah banyak Seperti nitrogen, asam fosfat, kalium, fosfor, dan asam amino Dan pasti bikin bingung Namun tidak usah bingung lagi ya sob, istigarden selalu ada solusi Nah di video kali ini istigarden akan membuat racikan yang super dasyat Karena sekali siram menggunakan racikan ini, buahnya ngeri banget bisa berbuah lebat Oke daripada kita panjang lebar langsung saja ke tutorial Namun sebelumnya kita intro dulu Oke sahabat langsung saja, disini kita akan membuat pupu, perangsang, buah, dan juga bunga Yang menggunakan bahan-bahan sederhana bermodagang 1000 rupiah Kita sudah bisa membuatnya Pertama kita siapkan ember seperti ini Kemudian kita beri air Untuk air bersihnya sebanyak 1 liter Seperti ini ya sahabat Kemudian jika sudah langkah selanjutnya Kita masukkan bahan pertama Disini sudah saya siapkan menggunakan puyar 16 Dan untuk nomornya bebas, sahabat bisa menggunakan nomor 16 Ataupun nomor yang lain Yang penting kita gunakan puyar Disini untuk puyar, banyak yang kita butuhkan Kita membutuhkan sebanyak 1 saset Ini seharga 2000 rupiah ya sahabat Kita gunting langsung kita tuang ke dalam wadah ember Seperti ini Dan untuk puyar ini Supaya agar tanaman itu tidak stress akibat swaca dan kurangnya air Karena di dalam puyar terdapat parasitamol dan juga kafein Oke sahabat, jika sudah seperti ini Kita adu-adu-adu-adu Kita adu hingga puyarnya tadi larut Dan jika sudah larut Maka langkah selanjutnya kita ambil bahan kedua Dan disini untuk bahan kedua sudah saya siapkan Yaitu kita gunakan kuku bima Dan ini tadi saya beli di toko Harganya 2000 rupiah Untuk kuku bima ini Banyak yang kita butuhkan Kita membutuhkan sebanyak 1 saset Ini jadi semua ya sahabat 1 saset Kita tuang ke dalam wadah ember Oh ya sahabat, sebelum videonya dilanjut Bagi sahabat isti yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bukannya untuk like, komen, dan juga subscribe Karena tanpa kalian Saya bukan siapa-siapa ya sahabat Dan atas dukungan sahabat semua Saya ucapkan terima kasih Oke sahabat, jika sudah seperti ini Kita adu-adu-adu-adu Kita adu hingga Yang tadi tercampur dengan maratha Oke jika sudah tercampur dengan maratha Langkah selanjutnya Kita ambil bahan ketiga Dan disini untuk bahan ketiga Sudah saya siapkan Yaitu menggunakan EM4 Jika sahabat tidak punya EM4 Bisa Menggunakan yakul Dan jika tidak punya yakul Bisa menggunakan tape Untuk yakul harganya juga murah ya sahabat Tape pun 2000 rupiah Sudah dapat banyak banget Ini untuk EM4 Yang kita butuhkan 1 tutup botol ya sahabat Oke jika sudah kita tuang ke dalam wadah ember Kita adu-adu-adu-adu Kita adu lagi Hingga semua bahan tadi Benar-benar laru dan tercampur dengan merata Nah sahabat Nah sahabat Ini nanti untuk racikan Masih kita kombinasikan Menggunakan beberapa bahan lagi Supaya hasilnya nanti Maksimal Oke jika sudah tercampur dengan merata Langkah selanjutnya Kita ambil Bahan yaitu Kita gunakan Micin atau MSG Disini untuk micinnya Saya gunakan merek Mata roda Jika sahabat tidak punya Bisa menggunakan merek yang lain Bisa Miwon Ataupun merek sasa Dan banyaknya Untuk MSG ini Banyak yang kita butuhkan Kita membutuhkan Sebanyak 4 sendok makan Jadi 2 bungkus ya sahabat 2 bungkus Seharga 500an seperti ini Kita Tuang semua Ke dalam Racikan tadi Untuk micin sendiri Manfaatnya Bagi tanaman itu Sangatlah banyak ya sahabat Dapat meningkatkan Kesehatan tanaman Kemudian Meningkatkan kadar air tanaman Menyihatkan bunga Meningkatkan kualitas buah Dan juga membuat tanaman Tahan dari hama dan penyakit Karena di dalam Monosodium butamat ini Mengandung nitrogen Dan juga mineral yang tinggi ya sahabat Sehingga dapat Menutrisi tanaman Oke sahabat Jika sudah Kita adu-adu Adu-adu Kita aduk kembali Hingga bahan-bahan tadi Benar-benar laru Dan tercampur Dengan merata Dan jika Sudah tercampur Dengan merata Maka langkah selanjutnya Kita Tambahkan Bahan terakhir Dan disini Untuk bahan terakhirnya Saya gunakan Pupuk MPK 16 16 16 Seperti ini ya sahabat Untuk pupuk mutiaranya Ini Saya beli 1 kilo Dan untuk 1 kilo ini Bisa digunakan Berkali-kali Dalam Pembuatan pupuk ya sahabat Karena biasanya Kita menggunakan Hanya 2 sendok Sampai 4 sendok makan Untuk pupuk mutiaranya Kali ini Kita akan Menggunakan Sebanyak 4 sendok makan Ya sahabat Ini kita Masukkan ke dalam Gelas Dulu Seperti ini Kemudian Jika sudah Kita beri air Sedikit ya sahabat Untuk Melarutkan Pupuk MPK Seperti ini Dan kita Adu-adu Kita adu Hingga Pupuk MPK Larut Kemudian Jika sudah Larut Untuk pupuk mutiaranya Langsung Kita kombinasikan Ke dalam Campuran Tadi Oh ya sahabat Sebelum Melanjut Ke cara Pengaplikasiannya Bagi sahabat Isti Yang baru Menemukan Channel ini Jangan lupa Dukungannya Untuk Pencet Tombol Subscribenya Karena Satu Subscribenya Itu Sangat Mendungi Sekali Untuk Perkembangan Channel ini Oke sahabat Seperti ini ya Langsung saja Kita masukkan Curu-curu Seperti ini Dan Jika sudah Kita Adu-adu Kita adu Kembali Hingga Semua bahan Tadi Benar-benar Larut Dan Tercampur Dengan Merata Dan Untuk Rancikan Ini Nanti Tidak Bisa Langsung Kita Gunakan Harus Kita Simpan Terlebih Dahulu Ya sahabat Nanti Untuk Menyimpannya Kita Tampung Di Wadah Botol Bekas Seperti Ini Jika Sahabat Tidak Punya Botol Bekas Bisa Menggunakan Wadah Yang Lain Untuk Menyimpan Racikannya Dan Untuk Fermentasinya Di Tempat Yang Teduh Selama Satu Minggu Atau Lebih Ya sahabat Jika Sahabat Isti Ingin Menyimpannya Lama Juga Boleh Karena Semakin Lama Semakin Bagus Untuk Hasilnya Kemudian Sahabat Jangan Lupa Lakukan Buka Tutup Botol Tiga Hari Sekali Agar Tidak Terjadi Kedapan Ya sahabat Tiga Hari Sekali Setiap Tiga Detik Ya sahabat Oke Jika Racikan Sudah Di Fermentasi Berarti Sudah Bisa Langsung Digunakan Dan Untuk Cara Pengaplikasian Lakukan Pencampuran Dengan Air Satu Banding Sepuluh Kemudian Untuk Pemberian Pupu Diberikan 100 CC Atau Disesuaikan Dan Berikan Setiap Satu Minggu Sekali Secara Rutin Nah Itulah Tadi Sahabat Pupu Super Dasyat Bermodalkan 10.000 Rupiah Kita Sudah Bisa Membuat Pupu Perangsa Oke Sahabat Video Sampai Disini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Semoga Video Ini Bermanfaat Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai Jumpa